Yos, inilah DB Info Teman-teman, Prison Zamasu adalah dewa magang calon kayosin universe 10 yang tak berubah menjadi Goku Black atau memiliki tubuh imortal. Dia ini belum sempat melakukan apapun, karena di masa cerita utama, semua baru kembali bermulai. Untung ada fitur trunks yang keburu datang. Jadi intinya, Prison Zamasu adalah yang paling rugi gak dapet apa-apa. Tapi kehadirannya sendiri sangat penting untuk mempertebal pengetahuan kita mengenai bagaimana gak warasnya pemikiran sang calon kayosin. So, video tentang all kehidupan Prison Zamasu sampe modar. Stay in DB Info. Oleh-oleh sebagai kayo Ya, Barbie sudah menjelaskan kalau kayosin atau Supreme Kai, pimpinan dari 4 kayo yang tersebar di penjuru universe, mereka adalah puncak dewa. Sedangkan posisi daik kayo hanya ada di filler, gak masuk canon. Zamasu ini merupakan mantan dari salah satu kayo yang terpilih, karena Supreme Kai universe 10 yaitu Gowasu udah amat kemakan usia bentar lagi dead. Nah, kira-kira apa yang telah dia pelajari setelah lama di posisi itu? Berbi juga udah bahas di video sebelumnya kalau Zamasu sebenarnya amat membenci kejahatan, apalagi yang dilakukan oleh mortal berjenis manusia. Binatang-binatang udah biasa membunuh, tapi kenapa si Mohak Ijo gak marah? Well, karena kita manusia punya intelektual dibandingin makhluk lain. Sedangkan setelah para dewa memberikan intelektual pada kita, yang tercipta malah peperangan, penguasaan terhadap dunia, pembunuhan, dan lain-lain. Zamasu sepanjang bertugas sebagai salah satu kayo di universe 10, udah gak tahan lagi melihat semua keburukan manusia kayak begitu cukup. Karena itulah sambil dia belajar lagi, hal-hal lain apabila nanti dilantik sebagai kayosin, bukannya adem, lama-lama hatinya malah semakin panas aja. Makin dilihat, dipelajari ternyata mortal berjenis manusia, lama-kelamaan bertambah barbar. Muncullah ide di mana universe bebas dari semua itu. Dia adalah salah satu kayo yang sangat membenci kekurang ajaran mortal. Amat berbeda dengan kayo yang satu ini. Perdebatan sama Gowasu Kalau Zamasu adalah tipe dewa yang sangat ingin memberi pelajaran kepada kesalahan ataupun keserakahan mortal, maka Gowasu yang lebih senior tidak. Beliau tahu banget kalau sedang gak berada di posisi tepat untuk melakukan penghakiman terhadap makhluk. Mereka kayosin, bukan hakaisin. Core people begini memang hanya punya misi buat menebar kehidupan, lalu mengawasi, hingga nanti bekerja sama dengan God of Destruction masing-masing. Tapi hal itulah yang amat gak disukai Zamasu. Well, lantaran pandangan masing-masing udah banyak beda. Gowasu bisa merasa kalau ada yang salah sama anak didik, tapi tetap dia sabar. Kakek ini tipe protagonis sinetron yang cuma bisa nangis. Padahal udah beberapa kali prison, Zamasu menunjukkan sikap yang seharusnya tidak dilakukan sebagai Kayo ataupun Kayosin. Tapi apa kata Gowasu? Mungkin dia hanya belum paham. Barangkali itu karena gejolak. Lantaran usia yang masih amat muda, penjelasan dan kasih sayang tetap harus. Gowasu bener-bener gak sadar kalau yang namanya Zamasu udah gak bisa diarahkan lagi atas dasar alasan apapun. Dia pengen menghak, kai. Tapi hebatnya sebagai anak magang, si Mohak Ijo menyadari kalau terus berdebat dengan sang kakek, bisa aja nanti status kedewaannya dicabut. Alamat yang bakal merepotkan kalau tiba-tiba Gowasu mengambil core pupil lainnya, kemudian dia dikembaliin sebagai salah satu Kayo kayak dulu. Sedangkan ada banyak keuntungan yang bisa didapat kalau menjadi Kayosin. Nah, inilah alasan kenapa tiba-tiba Zamasu berbalik lagi dan berlagak sok ngerti plus adem kayak anak magang biasa. Dia berusaha mengambil hati. Sedangkan Gowasunya sendiri malah menganggap kalau yang dia didik udah jauh lebih baik. Lebih mengerti, padahal enggak. Nasibmu terancam lho, kek. Ternyata sebagai core pupil, munafiknya Zamasu bisa sekelas dewa, guys. Rencana Masa Depan Jadi apabila Fitur Trunks tidak datang dari masa depan suram, apa yang akan terjadi dengan dunia di cerita utama begini? Berbi beberkan rencana Mohal Ijo. Pertama-tama, dia akan mendapat inspirasi sejak bertemu Son Goku. Baru Zamasu sadar kalau bahkan ada mortal yang bisa tunggu sekuat dewa. Tapi kalau Fitur Trunks gak datang, Goku kan gak bakal ke universe 10. Cuma tetap Zamasu akan tahu dengan keberadaan mortal yang satu ini karena Turnamen of Destroyer diunggah secara ilegal ke Gatub. Pokoknya takdir di mana Mohal Ijo melihat monyet mortal tak akan bisa dihindari. Kemudian, dia akan merasa lebih terancam dengan keberadaan mortal itu. Setelah Zamasu bertemu Goku di planet Kaioshin universe 10 atau habis menonton Gatub, lalu apa? Yes, The Prison harus menguatkan diri. Sama ini dia pikir ancaman yang paling besar adalah Gatub Destructions. Lumayan gampang. Tinggal bunuhnya aja masing-masing Kaioshin. Makanya akan ribet banget kan apabila ada mortal yang bisa menyayangi? Terima kasih juga kepada Gatub yang telah memperlihatkan keberadaan Super Dragon Balls jadi kebingungan tentang di mana cari power terjawab. Zamasu berpikir hanya ada dua cara agar Zero Mortal Plan yang dilakukan berjalan. Pertama, ambil tubuh yang kuat banget. Kedua, jadi abadi. Itulah, si Mohal Ijo akhirnya menyelinap ke Istana Zuno di Universe 7. Dia ingin tahu segalanya tentang Super Dragon Balls agar bisa digunakan nanti. Yes, teman-teman, apabila tidak ada peringatan dari fitur Trunks, rencana tersebut berjalan dengan baik. Kaioshin dibunuh, Hakai Shin mati. Selanjutnya, tinggal dia mempergunakan Super Dragon Balls untuk merubah dirinya sebagai Goku, lalu jadilah Goku Black. Habis itu pindah timeline. Dengan menggunakan cincin waktu, dia akan loncat lagi ke masa depan berikutnya dan boom! Bertemulah sama dunia fitur Trunks, lalu eksistensi Zamasu yang lain. Zamasu yang ada di masa depan suram kebetulan nggak akan tahu soal Goku maupun SDB. Akhirnya Black yang ngajarin dan memberi saran soal immortality. Itulah yang akan terjadi apabila Prisons Zamasu tidak ketahuan, teman-teman. Dead End Sekali lagi, dunia dalam main story memang amat beruntung. Dua kali mereka mendapat peringatan sehingga nasib berubah menjadi lebih baik. Berkat pemberitahuan fitur Trunks, kemudian kepergian dua barbar ke masa depan suram, mereka jadi tahu banget kalau Prisons Zamasu danger. Kemudian setelah mendengar kabar dan segala cerita, Prisons virus nggak akan mau juga kalau tiba-tiba lenyap lantaran ada yang membunuh Shin. Ya sudah, akhirnya kucing ungu dan Whis turun tangan bahaya berbalik ke Prisons Zamasu. Sekali lagi, amat berduka cita terhadap masa depan suram di mana virusnya tewas lantaran Shin mengorbankan diri. Di masa cerita utama, Prisons Zamasu memang hampir merampungkan segala rencana yang dia punya. Udah banyak pencapaian dan miso and bless. Pertama, dia telah mendapat kepercayaan penuh dari Gowasu sehingga kakek itu nggak curiga. Kedua, dia secara diam-diam telah mengunjungi Zuno serta ngantongin segudang informasi tentang Super Dragon Balls hanya tinggal kapan menggunakan. Ketiga, dia juga siap untuk melakukan pembunuhan terhadap Kaioshin yang jelas Gowasu. Kemudian barulah Shin ataupun Fuwa yang ada di universe terkait. Cuma sayang, di main story keberadaan Goku Black udah bocor duluan. Berlagak untuk mengantar Goku yang masih kurang puas akan Spar, Beerus, Whis, Shin berkunjung lagi menuju universe 10 kemudian standby. Mereka hanya basa-basi bentar di sana guys kemudian pergi lagi tapi berhenti di tengah jalan buat mengawasi kelakuan Zamasu yang bakal edan. Ya, Beerus ingin punya bukti dulu maklum udah universe lain. Sedangkan untung Sang Malekat, Whis punya kemampuan pembalik waktu jadi mereka bisa melihat semua kejadian lalu menyiapkan counter attack. Kali ini Prison Zamasu ketangkap basah. Malang untuknya karena tidak seperti di timeline yang lain area main story semua udah kena Goku Black. Jadi ya, mau gimana lagi? Hakkai dong. Dead End Prison Zamasu teman-teman. Dialah Zamasu yang gak berhasil menjalankan rencana yang telah dibuat karena hidupnya di dunia MC. Sedangkan untuk Zamasu yang menjadi Goku Black jelas itu adalah sebuah timeline yang tidak didatangi atau diberi kabar fitur trans gak ada yang tahu. Kemudian untuk Zamasu yang menjadi immortal dialah si Mohal Ijo yang sudah tak punya Goku lagi dalam dunianya tapi untung ada kedatangan Black. Cuma nanti bakal ada Zamasu yang salah permintaan bertukar tubuh dengan monakal. Jangan lupa support, follow, like, dan mohak ijo kan loncengnya. Hidup di timeline main story gak akan menguntungkan feel lain. See ya! Selamat menikmati!